Halo, berjumpa lagi dengan saya di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Sekarang di tutorial yang ke-6 ini, saya mau menjelaskan tentang Lighting Dalam After Effects, kita selalu harus membuat komposisi untuk memulai pengerjaan kita Oke, kita juduli Light Kita setting resolusi, bisa diambil di sini Kita pilih NTSG Dan di sini kita memakai 23,97 Dan detiknya saya memakai 12 Dan resolution di sini saya memakai full Saya tekan OK Selalu komposisi pertama ini kosong Sekarang saya mau membuat satu Tag Saya tuliskan asastudio.org Dan saya taruh di tengah-tengah Seperti ini Lalu sekarang saya menambahkan satu komponen lagi Yaitu Light Di sini, di Light Parameter Anda bisa memilih Di sini ada Parallel Di sini ada 2 poin Di sini ada Light Option Intensity Dan banyak lagi Saya mau merubah ke Spot Oke, di Spot Kesodo saya on-kan Di sini masih belum ada perubahan dari Tag Saat kita mengaktifkan Light Saat kita mengaktifkan Light Kita harus aktif di 3 dimensi Di Access Studio Di sini Di bagian sini Ada Beberapa ikon 3D Layer Dan beberapa Kita harus mengaktifkan 3D Layer Untuk Mengaktifkan cahaya Saat kita mengaktifkan 3D Layer Otomatis Cahaya langsung aktif Oke, seperti itu Dan di sini Saya mau merubah Warnanya menjadi mungkin Biru Dan Intensity saya kurangi Mungkin seperti itu Configure Saya besarkan Di sini ada Shadow Di sini akan aktif Jika Anda Memberikan Satu lagi Mungkin saya mau memberikan Solid Layer Dan saya aktifkan putih Oke Dan saya taruh di Belakang Dan di layer yang baru saya buat Saya aktifkan 3D juga Seperti itu Lalu saya turunkan Seperti itu Dan saya perbesar Backgroundnya Oke, seperti itu Di sini Di layer ketiga Ada Material option Case shadow Di sini Off Kita hidupkan Oke, seperti itu Light transmission Bisa kita aktifkan Sub-shadow on Diffusiveness Dacia studio Juga ada Material option Dan kita hidupkan Sekarang kita sudah Mempunyai Bayangan Dari Text Yang ada Dan di sini Kita bisa Mengatur Beberapa Panel meter Dari Pencahayaan Dari bayangan itu Oke Semacam itu Sekarang saya mau Merubah ke Bentuk Point Sekarang Cahaya saya Berbentuk Point Kita mempunyai Beberapa Materi di sini Ada bayangan Ada tulisan Dan juga Dinding Yang menerima Bayangan Oke Sekarang saya mau Memberikan Satu lagi Selain cahaya Untuk pencahayaan Di sini juga Bisa difungsikan Sebagai Banyak hal Salah satu Contohnya Seperti ini Saya memberikan Satu Null object Dan di sini Di bagian Transform Posisi Saya aktifkan Posisi Animation Add expression Dan di sini Saya ketikan Wiggle Dalam burung Satu Koma Mungkin Dua ratus Saya tutup Di null object Akan Bergerak Semacam ini Lalu Di light Saya mau Mengaktifkan Parent Ke Null object Oke Seperti itu Kita mempunyai Cahaya yang sudah bergerak Secara Acak Setelah itu Saya mau Mengaktifkan Satu layer lagi Saya membuat Satu layer Lagi Yaitu Solid Saya tekan Oke Dan di sini Saya memberikan Efek Trap code Particular Otomatis Di sini Saya mempunyai Efek Semacam itu Dan di efek Di bagian Emitter Di sini Ada Emitter Type Di sini Kita tidak Bisa mengaktifkan Light Tapi di sini Meminta bahwa Saat kita Mengaktifkan Light Namanya Harus Emitter Pakai Double T Oke Saya ganti Light Saya Dengan Emitter Caranya Klik Layer Light Tekan Enter Lalu Ganti tulisannya Menjadi Emitter Setelah itu Kembali lagi Ke Particle Dan Pilih yang lain Lalu Pilih Light Otomatis Apa yang terjadi Particle Akan Mengikuti Kemana Cahaya Itu Pergi Dan di sini Saya mau Mengatur Particle Saya mau Memberikan Di Emitter 0 0 0 Velocity Saya Berikan Kecil Saja Seperti itu Oke Lalu Di Particle Saya Perbesar Dan Saya Masuk Ke Sub Di Particle Dan di sini Light Per Second Saya Aktifkan Agak kecil Dan Saya Masuk Ke Size Saya Buka Size Size Random Saya Tambahkan Mungkin 11 Size Over Light Dan di sini Opacity Oke Di sini Saya mau memilih Ini Opacity Opacity Di akhir Masa hidup Dia akan Seperti itu Dia akan Mengecil Opacity Oke Dan di White Solid Saya mau Memberikan Add Otomatis Kita punya Semacam ini Lalu Di sini Aja juga Emiter From Main Saya Mau Mengajukan Semacam Itu Dan di Particle Di Velocity Saya Akan Memperbesar Seperti Ini Size Akan Saya Perkecil Lalu Di sini Opacity Overlight Sama Saya Berikan Seperti Tadi Oke Lalu Di Velocity Saya Perkecil Ke atas Seperti itu Untuk Mengaktifkan Terserah Anda Velocity Kalau Di Duat Kecil Mungkin Akan Menjadi Seperti Ini Oke Overlight Mungkin Saya Ganti Komah Mungkin Komah Satu Oke Seperti itu Dia Terus Mengikuti Kemana Pun Si Emitter Pergi Disini Bisa Kita Rubah Ke Bentuk Yang Lain Oke Seperti Itu Atau Mungkin Ke Cloud Oke Setiaan Pengenalan Lighting Dan Jika Kita Akan Membuat Preview Kita Bisa Menekan Di Keyboard Kita Tekan Nol Kita Akan Mempunyai Semacam Ini Di After Effects Lighting Juga Berperan Penting Karena Bisa Membuat Banyak Hal Banyak Animasi Yang Kita Injinkan Sekian Tutorial After Effects Tentang Lighting Dan Semoga Bisa Membantu Salam Tentang D Tentang 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 ون Tentang Tentang